Musik Meski masa liburan pasca lebaran hampir usai, wisata pantai Sayang Helang masih banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar wilayah Garut. Pantai Sayang Helang yang berlokasi di wilayah Pamengput Garut Selatan ini menjadi salah satu ikon destinasi wisata terfavorit para wisatawan. Saat ini di lokasi sudah ada perubahan. Dari semula, ikon sayap helang hanya satu buah, kini sudah bertambah menjadi empat. Sayap helang ini biasanya digunakan untuk spot bersuap foto sebagai simbol kenangan pernah berkunjung ke Sayang Helang. Yang menarik wisatawan datang ke Sayang Helang, yaitu pantainya yang indah juga didukung dengan fasilitas yang cukup lengkap. Ada gazebo segitiga yang bisa digunakan pengunjung saat tiba di lokasi untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan. Ada juga fasilitas aman untuk berenang anak-anak. Selain itu bisa gunakan perahu mini dan ban pelampung yang bisa disewa di tempat. Selain air lautnya yang nampak jernih, Sayang Helang aman untuk berenang karena pantainya landai dan ombak yang jatuh dari bibir pantai sekitar 300 meter. Meski demikian, di lokasi tetap dalam pengawasan petugas penjaga pantai. Salah satu pengunjung, Aska mengatakan, pantai Sayang Helang sangat bagus dan fasilitasnya cukup lengkap. Tapi, akses jalan ke lokasi masih perlu perbaikan dan lokasi parkir yang perlu diperluas lagi. Sangat indah sekali banyak pengunjung-pengunjung yang foto-foto di Sayang Helang itu. Yang harus diperbaiki lahan parkiran sama perbaiki jalan saja. Ajih dikunjungi Sayang Helang, Kabupaten Garut. Hal sama juga dikatakan Enggun, selain akses jalan dan parkir, juga harus pedagang kaki lima yang ditertibkan agar bisa terlihat lebih rapi. Pak, dengan pos siapa namanya Pak? Panggun. Panggun, di momen acara, apa, liburan ini hari raya, bagaimana omset penjualannya Pak? Alhamdulillah, ada peningkatan. Tapi kalau dibandingkan tahun ini kemarin, maka koronama masih minim. Kalau sekarang? Ya, di bawah kemarin. Oh, di bawah kemarin. Pagusan yang kemarin, Corona gitu. Oh, kesiap. Tidak tahu daya belinya, masalah akan membeli. Tapi pengunjungannya banyak. Banyak. Nah, terus Pak Anggun, sewa belakuan itu berapa Pak? Kalau sekarang hari lembaran itu 20, yang besar, yang kecil 10, kalau hari biasa Pak kan 10-15. Sekarang kan 10-20. Kalau perahu kecil itu berapa Pak? disewakan Pak? Kemarin kemarin lebaran kan 5, sekarang kan 35, waktu normal. Terus yang banyak juga peminatnya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, omset sehari itu berapa sekarang Pak? Kalau di hari raya yang setelah ini? Datang itu berapa dan 1 juta. Iya ya? Alhamdulillah. Jadi lebih meningkat Pak ya, dari hari biasanya Pak ya? Iya. Nah, itu harapannya sebagai pendagang di sini apa Pak? Terdepan untuk pemerintah barangkali, supaya ini tetap bisa lebih maju Pak? Saya mah ya pelebaran jalan gitu harus bukata, terus tempat parkirnya diperbanyak gitu. Kan kadang nggak masuk ke sini pengunjungnya gitu. Dan terutama pedagang-pedagang ke-5 harus dipertiban gitu. Jangan menggaguh pengunjung-pengunjung yang lagi sampar, makan-makan di sini juga di tempat ke-asisir gitu. Itu harapannya Pak? Apalagi saya mah yang pengamen-pengamen tau, itu harus dipertiban yang bagus gitu. Jangan yang waktu lagi makan pengunjung itu terganggu gitu. Harus ada pengarahan gitu buat pengamen-pengamen. Kepala Kabag UPTD Garut Selatan, Iis Aisyah mengatakan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin menata dan menambah fasilitas di lokasi wisata pantai Sayang Helang. Dan soal beberapa perbaikan, dia mengharapkan bisa direalisasikan di tahun 2024. Kita di Sayang Helang, udah ada pembangunan dari pemerintah konvisi. Ada penambahan sayap dari satu, kita menulis ada schedule juga udah di ini dibangun. Paling itu aja baru, sayap penambahan tiga. Dari satu menjadi empat. Nah itu fasilitas yang lainnya apa aja pun di sini? Mungkin bisa dinikmati oleh pengunjung wisatawan yang datang ke sini. Paling sekarang ada sky grid, terus gasebo-gasebo yang udah dibangun, untuk bisa dipakai oleh wisatawan, itu gratis, tidak ada penghutan apapun. Untuk Sayang Helang, ini aman Pak buat berenang anak-anak, karena jauh dari ombak gitu ya. Karena terhalangi oleh karang-karang. Jadi bisa di pinggir pantainya, jauh dari ombak, kira-kira dua minggu depan. Nah itu ada fasilitas yang bisa ditebunakan, seperti apa aja untuk menunjang anak-anak bisa berenang? Di sini ada fasilitas permainan perahu, perahu sama ban yang disewakan oleh masyarakat sekretar. Harapan saya ke depan, ke pemerintah kesat itu untuk memperbaiki jalan, jalan yang nanti yang ada maut pelebaran, satu meter ke samping. Terus ini PGU yang di depan, kita udah koordinasi sama di suhu kabupaten juga, yang akan dibangun nanti 2024 katanya. Kalau sekarang nggak ada penambahan juga. Harapan dari UPT sekarang, dari Sengkelah udah ada pembangunan, banyak pembangunan. Yang belum itu itu Santolo sama Rancabuaya. Nanti katanya di 2024 katanya mau ada pembangunan di Santolo. Mudah-mudahan di Rancabuaya juga ada pembangunan. Dari Garut, Jawa Barat, Hariawan FND, Tasik TV mengabarkan.